What's up guys, welcome back to my channel So, hari ini kita bakal bahas mengenai robot trading toko kripto Kita bakal bahas dari gimana cara menggunakan robot trading toko kripto ini Cara setup bot toko kriptonya Dan apakah benar ini adalah cara cuan di toko kripto dengan otomatis ya Atau dengan autopilot menggunakan robot trading toko kripto ini Jadi wajib banget untuk kalian simak video ini dari awal sampai habis ya Supaya kalian paham bagaimana cara setup atau setting robot toko kripto ini Sehingga kalian bisa menjalankannya dan menghasilkan cuan secara otomatis dari robot trading toko kripto ini Nah sebelumnya untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Ugo Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Karena ke depan kita bakal bahas seputar cara ngasilin uang dari internet dari aplikasi apapun yang ngasilin cuan ya Dan untuk kalian yang sudah subscribe terima kasih atas supportnya Oke guys kita lanjut ke pembahasan lagi Perlu saya informasikan sedikit bahwa untuk menjalankan robot trading toko kripto ini Tentu saja kalian harus memiliki akun di toko kripto ya Dan untuk itu cara daftar toko kripto pemula bisa kalian klik link yang ada di deskripsi Atau kalian bisa klik link yang ada di atas ini ya Oke selanjutnya untuk kalian yang sudah terdaftar di dalam toko kripto Silahkan ikuti langkah-langkah berikut Yang pertama silahkan kalian klik link pendaftaran robot toko kripto yang ada di kolom deskripsi Maka selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman pendaftaran ya Untuk yang pertama isikan nama depan kalian Yang kedua nama belakang Yang selanjutnya email kalian Dan kolom yang keempat isikan password kalian sebanyak 2 kali ya Diulangi disini dan disini Jadi untuk password ini kalian isikan minimal 8 karakter Dan dikombinasikan dengan huruf besar juga angka Sebagai contoh misalkan kripto hero ya Nah seperti ini misalkan ini huruf depannya saya isi huruf besar Di tengah-tengah juga saya isi huruf besar Lalu diikuti dengan angka Nah jadi ini bebas Terserah kalian mau bikin password apa yang penting Minimal ada 1 huruf besar dan juga angka Sehingga password kalian menjadi lebih kuat ya Lalu passwordnya di copy saja untuk yang di bawahnya Jadi passwordnya sama Dan yang di bawah ini adalah kode afiliasinya Sehingga kalian akan mendapatkan komisi 5 dolar Jika kalian mengikuti robot yang berbayar ya Selanjutnya tinggal tekan I agree Langkah terakhir tinggal tekan tombol sign up saja Dan jika sudah kalian langsung saja lakukan login dengan akun yang kalian buat tadi ya Maka kalian akan langsung masuk ke halaman dashboard dari crypto hero Dan langkah berikutnya adalah menghubungkan crypto hero ke dalam akun toko kripto kita Caranya adalah dengan menggunakan api key dan juga secret key Jadi mirip dengan robot bit universe kemarin yang kita bahas ya Sehingga dengan menggunakan api key saldo kita tetap aman berada di toko kripto Jadi untuk kalian yang belum tahu konsep kerja dari crypto hero ini sama dengan bit universe Yaitu menggunakan api key yang ada di toko kripto Sehingga saldo kita tetap aman berada di toko kripto Saat melakukan trading robot crypto hero ini hanya melakukan open posisi Sesuai dengan settingan yang kita lakukan nanti ya Jadi nanti kita coba setting botnya Untuk dapetin gimana cara kerja bot dalam mengeksekusi order beli dan jual ketika sudah dijalanin ya Nah jadi untuk kalian yang masih menonton, tonton terus video ini sampai habis Karena nanti kita bakal membuat settingan botnya untuk dapetin rasio win loss yang terbaik Paling tidak minimal 60% atau kalau bisa lebih dari 60% ya Sehingga potensi keuntungan yang nanti kita dapatkan menggunakan crypto hero ini akan lebih maksimal Oke untuk berikutnya kita lanjutkan menghubungkan crypto hero dengan akun di toko kripto kita ya Nah untuk itu kita masuk ke halaman setting yang ada di pojok ini ya Oke selanjutnya di tab general ini kita ubah dulu native currency kita menggunakan IDR ya Ini mata uang dasar kita yaitu rupiah Time zone itu terserah bisa kalian atur bisa tidak Berikutnya masuk ke subscription Disini ada penjelasan mengenai subscription planenya Jadi disini ada pilihan 3 bot Yang pertama ini versi basic atau yang gratisan Dan yang berikutnya ini ada versi premium dan juga profesionalnya Harganya 139 atau 140 dolar per tahun ya Dan yang profesional itu 300 dolar per tahunnya Nah apa aja sih perbedaannya antara penggunaan yang basic maupun yang berbayar Yang pertama kita hanya bisa membuat satu board saja Sedangkan yang premium kalian bisa menggunakan 15 board sekaligus yang aktif Dan yang kedua perbedaannya adalah Di dalam versi basic kalian hanya bisa menghubungkan satu exchange saja Sedangkan yang versi premium dan profesional itu bisa lebih dari satu exchange ya Jadi di dalam premium ada tiga exchange yang bisa kalian konekkan Atau di dalam profesional itu bisa lima exchange sekaligus Misalkan kalian punya exchange di Indodax, Tokocrypto, dan Binance Jadi kalian bisa pilih premium Maka di ketiga exchange tersebut kalian bisa menggunakan sekaligus Untuk membuat board di dalam Crypto Hero ini ya Nah untuk pertama kalian bisa gunakan yang free saja Jika kalian berencana untuk mengoperasikan lebih dari satu board Silahkan kalian gunakan versi premium ataupun profesional Itu terserah kalian Nah berikutnya kita akan menghubungkan Crypto Hero ke dalam akun Tokocrypto kita Untuk itu kita masuk ke halaman exchange API ini Di dalam exchange kita pilih Tokocrypto ya Lalu kita buat API key dan juga secret key di dalam Tokocrypto Nah untuk itu kita balik ke halaman Tokocrypto ya API key bisa kita dapatkan dari yang pojok ini ya Jadi di dalam tab menu ini ada manajemen API Kalian klik saja Lalu beri label pada kunci API Jadi disini kalian bisa memberikan nama itu bebas ya Saya berikan saja nama Tokocrypto Bot Jadi disini saya berikan nama Tokocrypto underscore bot Buat sekarang Lalu kalian perlu memasukkan verifikasi keamanan ya Oke jika kalian sudah berhasil membuat API key Dan juga secret key akan muncul seperti ini ya Kalian tinggal tekan tombol salin yang ini Lalu balik lagi ke halaman Crypto Hero Tinggal ditempelkan di kolom API key ya Berikutnya untuk secret key kita balik lagi ke halaman Tokocrypto Lalu copy kunci pribadi ini Dan balik lagi ke halaman Crypto Hero Tinggal ditempel di bagian API secret Nah jika sudah tinggal tekan add exchange ya Maka sampai disini kalian sudah berhasil menghubungkan akun Tokocrypto kalian ke dalam Crypto Hero Oke selanjutnya kita balik lagi ke halaman Dashboard Nah di tombol yang paling kanan atas ini ada Paper Jika kita klik disini muncul Tokocrypto dan Paper ya Nah untuk pilihan Tokocrypto ini adalah akun yang tadi kita hubungkan ya Jadi nanti untuk kalian yang ingin menjalankan bot dari Tokocrypto Itu tinggal pilih Tokocrypto lalu kalian bisa setting botnya Nah sebelum kalian melakukan itu kalian bisa membuat bot untuk percobaan dulu ya Sebelum kalian masuk ke akun yang sebenarnya yaitu di Tokocrypto Jadi Paper ini bisa kita istilahkan seperti akun demo ya Oke langkah berikutnya adalah mendownload aplikasi Crypto Hero ya Silahkan kalian download dulu aplikasi Crypto Hero di dalam Playstore maupun Appstore di handphone kalian Selanjutnya langsung kalian buka saja aplikasi dari Crypto Hero ya Disini kebetulan saya ada update, saya update dulu Oke jika kalian sudah mendownload langsung saja buka aplikasi Crypto Hero melalui handphone kalian Karena saya yakin hampir semua orang akan menggunakan handphone ya Dalam melakukan trading dengan menggunakan robot trading Tokocrypto ini Dan jika kalian sudah membuka aplikasi Crypto Hero silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun yang tadi kalian buat Selanjutnya maka tampilannya akan seperti ini ya Nah bisa kalian lihat di halaman dashboardnya ini ada Paper dan Tokocrypto Nah ini sama seperti yang tampilan tadi di dalam browser ya Ada dua pilihan Ini adalah akun yang tadi berhasil kita hubungkan yaitu akun Tokocrypto Dan yang Paper ini adalah sejenis akun demo Jadi kita bisa menjalankan robot disini hanya untuk testing dulu sebelum kita menjalankan robot yang sebenarnya di dalam akun Tokocrypto kita ya Nah sebetulnya kemarin malam saya sudah sempat membuat bot Untuk yang Polkadot ini baru sekitar 30 menit yang lalu saya buat Namun sebelumnya saya membuat robot yang sudah tidak aktif Itu kemarin malam ya Jadi sudah mendapatkan profit 36.600 Ini dengan menggunakan modal 1 juta rupiah Jadi dalam kurang dari 1 hari Dia mendapatkan keuntungan 36.600 Kita 3,66% Ini menurut saya sudah lumayan ya Dimana rasio win lossnya adalah 100% Kenapa disini bisa 100%? Karena disini robot tidak pernah melakukan cut loss Kecuali kalian menambahkan metode stop loss di dalam settingan robotnya nanti Maka kemungkinan rasionya akan di bawah 100 ya Nah saran saya untuk kalian yang menjalankan robot trading Tokocrypto ini Pada token micin misalnya Yang dimana memiliki risiko cukup tinggi Sebaiknya lakukan juga setting untuk stop lossnya Sehingga ketika terjadi penurunan harga yang cukup dalam Kalian tidak mengalami nyangkut ataupun kerugian yang cukup besar ya Nah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Kenapa rasio win lossnya disini bisa 100% Dan kenapa bisa di bawah 100% Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi Dan di dalam kolom deals ini ada transaksi-transaksi yang sudah berhasil Ini ada 4 kali penjualan ya Jadi profitnya itu 10.000, 10.000, 9.000, 6.000 Kenapa disini jumlah profitnya kecil? Karena saya bermain cepat Saya hanya menginginkan take profitnya itu di angka hanya 1,5% saja Sehingga eksekusinya cepat Dan saya menjalankannya pada coin Avax atau Avalanche Nah untuk kalian yang masih menonton Nanti saya akan sharing 2 hal penting yang wajib kalian ikuti Di dalam robot trading Toko Crypto ini Untuk memaksimalkan hasil tradingnya atau profit yang kita dapatkan di dalam robot trading ini Jadi untuk kalian yang masih menonton Sebaiknya tonton dulu sampai habis ya Supaya nanti kalian bisa lebih paham dengan apa yang saya jelaskan Sehingga akan memudahkan kalian dalam setting botnya nanti Oke sementara kita lanjutkan dulu untuk mencoba botnya di dalam akun paper ya Nah jika sudah di halaman paper ini Kalian tekan tombol plus yang di pojok kanan Untuk membuat botnya ya Lalu kalian bisa pilih simple Karena untuk yang advanced dan DCA ini Kalian hanya bisa dapatkan jika kalian member berbayar ya Oke selanjutnya kita tekan tombol simple Nah yang di atas ini kalian bisa menamai board kalian dengan apa saja bebas Lalu yang berikutnya kalian pilih trading pairnya Nah disini untuk contoh saja Coba saya gunakan Polkadot terhadap USDT ya Nah selanjutnya untuk strategi ini ada yang long ada yang short Nah untuk kalian yang sudah terbiasa trading forex maupun future Pastinya sudah paham apa itu long dan short ya Oke jadi untuk strateginya disini kita pilih yang long ya Karena di dalam Toko Crypto Metode marketnya adalah market spot Dan untuk yang belum tahu spot market adalah Market dimana kalian hanya memperoleh keuntungan ketika pasar mengalami kenaikan Sebaliknya ketika market mengalami penurunan Maka nilai aset kalian juga akan mengalami penurunan ya Cuman disini tidak loss Hanya kalian perlu menunggu saja sampai market kembali naik Ketika market kembali naik tentu kalian akan mendapatkan keuntungan Jadi disini uangnya tidak akan hilang Oke sudah jelas ya untuk strategi kita pilih yang long Selanjutnya kita masuk ke trade parameter Oke disini terlihat available balance kita Di dalam paper ya Di dalam akun paper atau di dalam akun demo Kita diberikan modal sebesar 1000 USDT Ini hanya modal untuk percobaan saja Lalu di dalam fund allocation disini Kalian bisa masukkan berapa sih kira-kira dana yang kalian alokasikan Untuk menjalankan robot trading ini Nah misalkan saya tidak mau pakai semuanya Saya hanya menggunakan setengahnya Misalkan 500 USDT ya Lalu base order limit Nah ini base order limit adalah Persentase of fund allocation used for the first order Jadi untuk order pertama yang dilakukan oleh si bot Itu bisa kalian masukkan disini Apakah kalian ingin menggunakan semua modal alokasi ini di 500 USDT Atau kalian gunakan setengah saja Untuk membuat order pertama ya Nah kalau saya hanya memasukkan 50% saja Jadi 250 USDT untuk order pertamanya Nah untuk base order tipenya kalian pilih saja yang static Karena sudah saya coba untuk yang dynamic ini Hasilnya lebih rendah ya Jadi lebih baik pilih yang static Lalu untuk extra ordernya Nah disini apa itu extra order Jadi ketika si bot memasang order yang pertama Di 250 USD Lalu ternyata market mengalami penurunan Maka robot akan melakukan extra order Nah disini biasanya saya gunakan 5 ya 5 extra order Jadi masing-masing order sebesar 10% Dari sisa setelah dipotong base order limit ini ya Sisanya kan 250 Jadi 250 itu dibagi 5 Masing-masing 10% Untuk extra ordernya Oke jika sudah untuk trading frekuensi Ini adalah time frame yang kita gunakan ya Nah kalau saya saya pilih 15 menit Supaya eksekusinya lebih cepat Karena saya sudah mencoba dengan Satu jam 4 jam Ataupun satu hari Itu eksekusinya sangat lama Jadi kadang-kadang dalam satu hari Itu dia tidak melakukan open posisi buy Ataupun sell Buy aja udah enggak Apalagi sell ya Jadi saya sempat menjalankan botnya Di time frame 4 jam Itu selama 3 hari Robotnya nggak jalan-jalan Karena entry conditionnya itu belum 4 kena pada time frame 4 jam Jadi kita harus nunggu dulu Ketika market memang benar-benar Mengalami bullish atau kenaikan Barulah mungkin ordernya akan tereksekusi ya Untuk kalian yang ingin cepat eksekusinya Kita pilih saja yang 15 menit Tapi kalian bisa coba-coba lagi Untuk yang 1 jam, 4 jam, dan 1 hari ya Silahkan kalian atur saya sendiri Kalian coba-coba parameternya Siapa tahu menemukan settingan yang lebih tepat Atau lebih bagus dari yang saya gunakan Nah selanjutnya untuk entry condition ini Kita pilih indikatornya Nah jadi bot akan melakukan order pembelian Itu sesuai dengan indikator yang kita pilih ya Nah disini bebas silahkan kalian pilih Satu ataupun semuanya Silahkan saja Disini kalau saya sih biasanya lebih enak menggunakan EMA dan EMA CD ya Tapi kalau kalian ingin pilih Bollinger Band juga Dan RSI itu bebas Ataupun stokasik RSI Nah disini saya coba saja untuk memilih semua Oke disini sudah terpilih semua Nah untuk yang 1 of 5 ini maksudnya Bot akan melakukan eksekusi pembelian Atau order pembelian itu Jika salah satu dari 5 indikator ini Memberikan sebuah signal buy Maka bot akan melakukan pembelian ya Jadi jika salah satu dari 5 indikator ini Memenuhi sebuah signal buy Maka robot akan melakukan pembelian Misalkan pada Bollinger Band Bot mendapatkan signal beli Maka bot akan melakukan pembelian menggunakan Bollinger Band Atau misalkan pada EMA Mendapatkan signal buy Maka bot juga akan melakukan pembelian Seperti itu ya Dan selanjutnya untuk exit condition ya Nah disini untuk exit condition ya Karena time frame yang kita gunakan tadi hanya 15 menit Jadi disini kita bermain cepat Kita gunakan saja persentase yang kecil saja Yang realistik saja Misalkan 1,5% saja Supaya eksekusi jualnya itu lebih cepat ya Ketika naik sebesar 1,5% Atau di bawah 1,5% itu Maka bot akan melakukan eksekusi jual Seperti itu ya Nah untuk yang stop loss ini Gak usah kalian isi Ataupun kalian bisa menambahkan exit indikator disini Seperti halnya yang tadi di entry indikator ya Kalian bisa menambahkan Bollinger Band EMA, Stochastic, RSI, dan MACD Jadi ketika Jika kalian aktifkan salah satunya Misalkan EMA Ketika bot sudah melakukan order pembelian Pada entry indikator yang tadi Lalu yang berikutnya Seandainya market mengalami kenaikan sebesar 1,5% Maka dia akan mengambil keuntungan Ataupun jika seandainya Dia mendapatkan signal jual Maka dia akan melakukan penjualan Entah itu jual saat untung Ataupun jual saat rugi Atau cut loss ya Itu bisa saja terjadi Ketika misalkan pasar mengalami penurunan harga Dan indikator EMA menunjukkan signal Penurunan yang mungkin terlalu dalam Maka bot juga akan melakukan cut loss Dengan menggunakan indikator ini Seperti itu ya Cuma kalau untuk saya sendiri Jika kalian memilih token Atau coin yang memiliki fundamental yang bagus Atau paling tidak 10 besar market cap Itu saya kira gak perlu ya Kita pasang exit indikator Cukup kita pasang take profitnya saja Karena kalaupun seandainya market mengalami penurunan Yang terlalu dalam Kita hanya tinggal menunggu saja Sampai market kembali naik Seperti itu ya Tapi seandainya kalian menggunakan token Atau coin micin Yang gak jelas kapan akan naiknya Ini mungkin perlu digunakan Untuk exit indikatornya ya Jadi seperti itu Karena disini saya memilih token Atau coin Polkadot Jadi menurut saya Polkadot itu termasuk Salah satu token yang bagus Maka saya tidak menggunakan exit indikator ya Saya hanya menggunakan Take profitnya saja sebesar 1,5% Nah selanjutnya kita bisa melakukan backtest Supaya kita mendapatkan Perkiraan berapa sih Yang dihasilkan oleh bot Dengan menggunakan strategi yang sudah kita buat di atas Nah disini kita gunakan 4 week ya Jadi 4 minggu atau 1 bulan Kita jalankan run backtestnya Oke disini dalam 4 minggu Kita mendapatkan keuntungan sebesar 146 dolar ya Averaging profitnya sebesar 29% Dari total modal kita sebesar 500 USDT ya Yang kita gunakan tadi Atau yang kita alokasikan ke dalam robot trading ini Dan win loss ratio nya 100% Itu kenapa? Karena ya itu tadi Disini kita tidak menggunakan exit indikator Kita hanya menggunakan exit conditionnya Kita hanya gunakan take profit saja Jadi ketika market mengalami kenaikan Tentu dia akan mengambil keuntungan sebesar 1,5% Beda halnya jika kita menggunakan exit indikator Ataupun stop loss Jika market turun maka dia akan melakukan penyualan Sehingga robot akan mengalami kerugian Nah disini tentu ratio win loss nya tidak akan 100% ya Karena bot melakukan cut loss Seperti itu Maka disini mungkin akan 60% atau 50% Jadi seperti itu Sebagai contoh ya Coba saya pasang misalkan indikator EMA dan MACD ya Oke Lalu kita jalankan run back test nya Apa yang terjadi? Nah bisa kalian lihat disini Rasio win loss nya menjadi 41,38% Karena apa? Ketika terjadi penurunan Bot juga melakukan penyualan Sehingga kita mengalami kerugian ya Jadi dengan strategi exit yang barusan Itu kita akan mengalami kerugian Nah sekali lagi Kenapa saya katakan tadi Tidak perlu menggunakan exit indikator Karena kita sudah memilih Coin yang bagus Atau yang layak kita tradingkan Itu berada di 10 besar market cap Jadi ya santai aja Kalau misalkan market turun Ya biarkan saja Dulu botnya mengalami kerugian Nanti toh juga akan naik lagi Seperti itu ya Kecuali Kalian memilih token micin Yang tidak jelas kapan akan naiknya Ya menurut saya sih wajib Pasang exit indikator ya Ataupun stop loss Karena itu mengurangi resiko juga Agar modal kita tidak nyangkut ya Nah ini karena Saya menggunakan tokennya Polkadot Yang dimana market cap nya bagus Fundamental nya bagus Jadi saya tidak perlu memasang exit indikator ini Saya hanya perlu memasang take profit Sebesar 1,5% Maka disini Win rate ratio nya bakal jadi 100% Kenapa? Karena ya Memang dia tidak pernah menjual rugi Dia selalu menjual saat untung saja ya 1,5% tentu saja Win loss ratio nya akan menjadi 100% Kita jalankan sekali lagi Nah bisa kalian lihat disini Rasio win loss nya menjadi 100% Dan kita mendapatkan profit 146 USDT Ini hanya perkiraan saja ya Bukan pasti Ini total order nya Sebanyak 12 transaksi Selama 4 minggu ya Nah jika kalian puas dengan settingan yang ini Kalian tinggal tekan create board Nah disini karena saya menggunakan versi basic dari board nya Saya tidak bisa lagi membuat board yang baru ya Oke kita balik lagi untuk mengecek board yang sudah saya jalankan Nah jadi board nya ada di halaman toko crypto Karena yang ini kan akun demo ya Yang paper Nah ini dia board nya Yaitu di mata uang Polkadot Terhadap USDT Ini in progress Disini board belum melakukan penjualan Tapi dia sudah melakukan transaksi pembelian yang pertama Yaitu yang ini Nah working ini menandakan Sedang berjalan ya Nanti kalau sudah komplit Itu artinya board sudah berhasil melakukan penjualan Dan mendapatkan keuntungan Dan nanti keuntungannya akan muncul di atas sini Nah gimana menurut kalian Cukup mudah kan untuk setting board nya Dan untuk kalian yang belum paham terkait Cara menggunakan robot trading toko crypto ini Atau robot trading crypto hero ini Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya Saya akan usahakan menjawab sepengetahuan saya Oh ya dua hal penting yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah Cara memilih token atau coin yang tepat Untuk dijalankan menggunakan crypto hero ini Dan yang kedua indikator apa aja sih Yang wajib kita pasang saat eksekusi beli Untuk board crypto hero ini Sehingga kita bisa hasilkan cuan yang maksimal Dan untuk itu kita bakal bahas pada episode robot crypto hero Di video selanjutnya ya Supaya gak kepanjangan kalau kita bahas sekarang Oke guys sekali lagi untuk kalian yang masih belum paham Cara menggunakan atau cara setting robot trading crypto hero ini Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Jika video ini bisa membantu kalian Silahkan share video ini ke semua orang Agar semua mendapatkan manfaatnya Dan jangan lupa like video ini Bantu juga channel ini lebih berkembang Dengan subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Silahkan like video ini Dan tekan tombol subscribe Juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya